Kita ini milik imnis-imnis, makanya disebut penebus. Sama dengan kalau kita datang ke Indomaret. Atau kita datang ke tempat pasar atau perbelanjaan. Sebelum kita tebus, kita bayar barang itu, itu tidak bisa kita bawa. Karena itu tetap menjadi milik imnis-imnis. Gitu juga dengan manusia. Sebelum dosa-dosanya dibebaskan, artinya sebelum ada yang mampu membayar itu, maka manusia tetap ada di dalam kekuasaan iblis. Ternyata tidak tinggal diam. Di balik konspirasi, kejahatan, model apapun. Hal ini memberikan peneguhan bagi kita orang-orang beriman di segala zaman. Bukan menggiring Anda untuk membela Judas Iscariot, atau untuk setuju terhadap pengkhianatan Judas Iscariot. Tetapi, saya ingin mengajak Anda untuk memiliki pemahaman yang lebih jauh tentang sebuah peristiwa yang kelam, tentang sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan. Pengkhianatan tetaplah dosa. Tetapi, lebih jauh dari itu, keyakinan bahwa Allah juga hadir dalam peristiwa yang menyakitkan, yang disebabkan oleh pengkhianatan, itu harus lebih kuat daripada kebencian terhadap pengkhianatan itu sendiri. Di bumi ini, Judas Iscariot akan menjadi ikon terburuk seorang manusia. Sebaliknya, Yesus akan menjadi ikon manusia yang sejati. Manusia yang sejati. Manusia yang sejati. Tetapi, saudara-saudariku, saya sangat percaya, sebagaimana Allah tetap mencintai saya orang yang penuh dosa ini, orang yang sombong dan angkuh, orang yang seringkali juga mengkhianati dia, demikian pula Allah mencintai Judas Iscariot. Kalau kita menilai betapa jahatnya Judas Iscariot, karena dia mengkhianati Yesus, betapa lebih jahatnya kita ketika kita mengkhianati Yesus, padahal kita tahu dia adalah Tuhan. Nah itulah, saya mempunyai dua harapan. Harapan yang pertama adalah, saya sangat berharap agar Judas Iscariot itu masuk neraka, sebab dengan demikian, kita tidak memiliki hasrat untuk bergabung dalam kelompok kaum pengkhianat. Harapan yang kedua adalah, saya sungguh berharap agar Judas Iscariot itu masuk surga, agar kita semua menyadari betapa Allah sungguh mencintai kita. Biarlah Allah yang memutuskan. Kalau Judas sudah pasti dia masuk neraka. Dia masuk neraka bukan karena dia bunuh diri, tapi karena dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Judas Iscariot ada seorang Kristen KTP. Dari mana kita tahu bahwa dia hanya orang Kristen KTP, atau bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Dalam Yohan 6 ayat 64, Yesus berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya, dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu adalah Judas. Berarti Judas itu bukan orang yang percaya. Lalu Yesus melanjutkan dalam ayat 70-71. Yohan 6. Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iscariot. Masih ini kan begini-begini. Ya, banyak juga sebetulnya bukan pertanyaan baru. Itu di kajian-kajian kita itu tahun ribuan itu sudah ada. Karena apa? Waktu itu ada terbit buku yang dikarang oleh seorang polemikus namanya Sumajin. Bukunya itu Judas Iscariot, pahlawan manusiaan. Logikanya gini, Judas itu masuk surga dong mestinya. Pahlawan. Gara-gara disalipkan. Gara-gara disalipkan orang kesan dosanya ditebus. Kenapa kalau Judas masuk neraka? Dan terus saya balas begini. Coba, kamu itu kalau baca jangan-jangan sepi. Enggaklah. Iblis itu kalau menurut beberapa pandangan kaum sufi. Kaum sufi itu kaum muslim yang lebih menekankan segi batin niyah agama. Spiritualitas lebih daripada organized religion. Kaum sufi itu ada yang mengatakan bahwa iblis itu seorang tauhid, muwahid, seorang penganut tauhid sejati. Monoteis awal. Kenapa kok monoteis? Menurut versi Al-Quran kan iblis disuruh bersujud kepada Adam. Sama dengan Judas. Judas itu sama Tuhan Yesus disebut iblis malahan. Karena yang satu itu adalah iblis setelahnya. Iblis memasuki Judas. Jadi jangan lihat. Judas niatnya apa? Mengkhianati Yesus. Maka Yesus mengatakan, diantara kalian ada yang menyerahkan aku. Lebih baik kalau dia tidak ada sama sekali, tidak diciptakan sama sekali. Surga kan gitu kan persoalannya. Tidak usah jauh-jauh ngomong teologi. Kalau seandainya Bumega tidak didolimi Pak Harto, tidak jadi presiden dia masa begitu. Karena Tuhan memuliakan Bumega sampai menjadi presiden. Ini bukan karena perjuangannya kerasnya itu. Bukan karena Pak Harto-nya. Bukan. Saya kira itu. Di Matthew 19 ayat 28 jelas dikatakan, Yesus berkata kepada 12 murid bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itulah murid-murid Yesus. Tata daripada tata itu hanya 12. Tidak lebih. Paham ya? Masalah si Judas. Nah, sebelum peristiwa penyalipan terjadi, Judas terlebih dahulu kemasukan iblis. Bahwa Judas kemasukan iblis. Paham ya? Ketika Judas kemasukan iblis, Judas tidak tahu dong apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Iya, 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 iya. Jadi yang bekerja di dalam tubuhnya adalah iblis. Bukan Judas. Iya, 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 iya. Nah, perlu kalian perhatikan. Apakah Judas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Judas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Judas menjual Yesus? Jawabnya karena iblis masuk ke dalam tubuh Judas. Mengapa iblis dibiarkan Yesus masuk ke dalam tubuh? Bahwa kamu dan aku, katanya kan, akan duduk di atas tasak kerajaan surga untuk menghakimi ke Israel. Diulangi lagi. Jadi Matthew 9, ayat 28 tadi, diulangi lagi di lukas 22 ayat 30. Jadi artinya pada malam itu mereka sudah digariskan untuk duduk di dalam kerajaan surga, menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, lantas, kenapa sang debater Rudy Yohanes bisa mengatakan Judas masuk surga? Kalian paham di mana kenapa saya katakan Judas masuk surga? Nah, ini jawabnya. Kita buka ya. Ya, Bu, ini. Jawab, Tuhan. Mau kalau buku putuk, ini. Jawab. Oke, perhatikan. Jawab. Oke, perhatikan. Jawab. Terima kasih.